Pemirsa Polsek Medan baru meringkos satu dari dua pelaku begal bersenjata tajam. Saat ditangkap, pelaku bahkan sempat berupaya melawan petugas dengan cara mendorongnya hingga terjatuh. Agar buruannya tidak melarikan diri, polisi pun harus menghadiahi timah panas di bagian kaki pelaku. Setelah sempat terekam CCTV saat melakukan aksi pembegalan menggunakan senjata tajam terhadap pengendara sepeda motor di Jalan Teratai, Kota Medan, pada tanggal 7 Mei 2022 lalu, polisi akhirnya berhasil meringkos satu dari dua pelaku begal. Pelaku WS ditangkap saat berada di salah satu warung internet di Jalan Antariksa, Kota Medan, Jumat malam lalu. Bahkan saat diminta menunjukkan barang bukti senjata tajam yang digunakan melakukan aksi kejahatan, pelaku bahkan sempat melakukan perlawanan dengan mendorong petugas hingga terjatuh. Takut buruannya kabur, polisi lalu menghadiahi kaki pelaku dengan timah panas. Dalam rekaman CCTV dan sempat virali media sosial ini, memperlihatkan pelaku dan rekannya menghadang pengendara motor yang melintas. Dengan mengancam korban menggunakan senjata tajam, salah satu pelaku lalu merampas dan membawa kabur sepeda motor korban. Korban yang ketakutan pun langsung meninggalkan lokasi guna menyelamatkan diri. Menurut Kapol Sekmedan Baru, Kompol Ginanjar, dari keterangan warga pelaku sudah berkali-kali melakukan aksi pembegalan terhadap pemotor yang melintas. Aksi pelaku dengan rekannya terbilang sadis karena nekat melukai korban dengan senjata tajam bila mencoba melakukan perlawanan. Pembegalan sepeda motor, lalu kita menerima laporan tersebut dan tindak lanjutinya, kita mengumpulkan bukti bukti dan sakit-saksi, dan kita langsung mengamankan tersangka yang memang kita sudah dapat informasinya. Modusnya seperti apa? Untuk modusnya tersangka mencegat daripada korban dengan menggunakan senjata tajam, mengancam jiwa dari korban, lalu mengambil alih kendaraan bermotornya. Sudah sering pelaku beraksi itu? Untuk informasi dari masyarakat, memang pelaku merupakan orang yang sering atau kerap melakukan tindakan seperti itu, mereka melakukan pengambilan secara paksa dengan menggunakan pengancaman dan senjata tajam, namun akhirnya baru kali ini kita amankan. Polsek Medan Baru kini masih memburu rekan tersangka yang identitasnya sudah diketahui. Terhadap pelaku WS, polisi mengenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapahara Hab, Ainews melaporkan.